Di cerita sebelumnya, Blue Battle terpaksa harus bertempur dengan The New Guardians yaitu Kylo Renner, Bliss, dan Glomolus. Dalam pertempuran epic tersebut, sebenarnya tanpa diluar tugaan si Blue Battle nih, semua ini hanyalah kesalahpahaman yang akhirnya mengarah ke pemburu hadiah yang sebenarnya menargetkan Green Lantern Kylo Renner, hanya malah membunuh si Glomolus. Pertempuran pun berakhir ketika Blue Beetle berhasil membawa baterai lentera hijau miliknya Kylo Renner, dan dipastikan si pemburu hadiah sudah diserahkan ke organisasi DAO. Sementara itu, di rumahnya Jamie Royce, keluarganya itu kan mati-matian sedang mencarinya, dan akhirnya mereka pun mengetahui putra mereka itu ternyata sekarang berada di New York City, dan mengira bahwa Jamie dikejar oleh sosok Blue Beetle. Dimana juga Brenda Del Vecchio mengkhawatirkan si Jamie, namun dibalik itu, dia mewarisi kekayaan besar bibinya, Tia Amparo. Setelah masalah Kylo Renner dan Red Lantern berakhir, mereka pun berangkat ke planet Old Dim, setelah mengetahui bahwa kostum yang dikenakan Blue Beetle adalah milik para tentara pasukan The Rage, dimana sekarang ini, Doris itu kan menjajah planet Odaim, markasnya Blue Lantern Corps. Nah, setelah mengetahui itu, dia meminta si Blue Beetle harus terpaksa menetap di bumi, dan cerita pun akan terungkap pada video ini, ancaman tetap berlanjut kepada dirinya. Cari tahu nih apa yang terjadi dengan Blue Beetle pada edisi ini, Inilah ulasan cerita video komik Blue Beetle, volume ke-8, edisi yang ke-10. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang mantap ini. Arise! Seperti biasa, mari kita dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya, dan terima kasih bagi yang sudah kalian itu luar biasa. Kali ini kita berada di komik Blue Beetle, volume ke-8, edisi yang ke-10, dengan judul Close Enough for Government Work, yang dirilis pada tanggal 20 Juni tahun 2012. Berjumlah sebanyak 21 halaman ditulis oleh Tony Bedard, dan digambar oleh A.G. Guara. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Tiba-tiba saja nih, cerita diawali dengan penyiksaan yang dialami oleh Blue Beetle. Saat ini, dia berada di sebuah ruangan yang membuatnya terkurung, yang dibaluti oleh mesin elektrik yang membuatnya menjadi menderita. Dia tuh, kita dapat melihat, menjerit kesakitan. Ada sosok yang berkata kepadanya, Selamat datang kembali di rumah Blue Beetle. Ternyata, ada dua orang pria yang menyiksanya, yang dipandu oleh seseorang yang belum tampak jelas nih siapa sosok yang memandu mereka. Suara itu meminta kedua orang yang menyiksa Blue Beetle dengan listrik itu, meminta kedua orang itu untuk beristirahat. Merasa cukup puas dengan apa yang dirasakan oleh Blue Beetle. Dia meyakinkan kepada dua orang itu, bahwa Blue Beetle itu tidak akan melarikan diri. Terlebih lagi dengan kondisinya yang seperti itu. Kenapa kalian melakukan ini kepada aku? Kalian pikir diri kalian itu siapa? Ujar Blue Beetle yang menjadi geram dengan kondisinya yang seperti ini. Kemudian, ada yang menjawab, Ternyata, orang itu adalah Mr. Bones. Ya, Direktur Bones. Salah satu penanggung jawab dari organisasi DAO. Dia menjelaskan kepada Blue Beetle, bahwa Blue Beetle sekarang berada di salah satu organisasi pemerintahan Amerika Serikat. Dan sekarang Blue Beetle merupakan aset yang dimiliki oleh mereka. Dia menjelaskan identitasnya yang bernama Bones. Mencoba untuk mencari keterangan dari Blue Beetle. Apa nih sebenarnya yang dia cari di planet bumi ini? Apa yang dia inginkan untuk berada di bumi ini? Semua pertanyaan itu ditujukan kepada Blue Beetle. Jika Blue Beetle tidak menjelaskannya, maka Mr. Bones akan melakukan otopsi dirinya. Kemudian dijelaskan si Blue Beetle lah, bahwa dia tidak ada hubungan sedikit rencana apapun, ataupun agenda yang seperti yang disampaikan oleh si Bones. Blue Beetle menjelaskan, bukankah dirinya sendiri yang datang untuk berjumpa dengan dirinya? Lalu ditanggapi kembali oleh Mr. Bones, dia berkata, Udahlah, jangan malu-malu. Aku tahu kok, yang mana yang buruk untuk dilihat ketika aku melihatnya. Aku melihat di sisi yang salah dari milikku sendiri. Nah, kemudian kita pun beralih ke halaman selanjutnya. Kita flashback nih beberapa saat yang lalu, tepatnya 7 jam yang lalu. Pada saat itu, Jamie Reyes dengan tampilan Blue Beetle-nya muncul dari peti sampah. Sekarang menjelaskannya kepada enangnya itu, bahwa dia itu lebih baik di tempat itu, untuk bisa mencari makanan yang ada di tempat seperti itulah. Namun si Jamie menolaknya. Setidaknya, jika dia lapar, bisa dia lakukan pada beberapa saat yang lalu dengan menghack mesin ATM. Seorang anak remaja melihatnya, dengan biasa-biasa saja tuh, si Blue Beetle pun menghindar. Dia pun pergi, terbang, meninggalkan tempat itu. Nah, di atas udara, mereka berkomunikasi tentang Green Lantern yang baru saja mengantarkan aliansi, pemburu hadiah kepada organisasi pemerintahan, yaitu Department of Extranormal Operations, yang disingkat DAO. Dan mungkin itu adalah petunjuk yang baik bagi dirinya, agar bisa membantunya untuk mengontrol kekuatan supernya ini. Blue Beetle pun, kemudian meminta Scarab Khajida untuk mencari di mana lokasi DAO itu. Ternyata, lokasi mereka itu sudah direkam pada sistem Scarab, dan untuk selanjutnya, mereka pun berangkat menuju ke lokasi DAO. Sementara itu di kantornya, Mr. Bones yang sedang mengisau rokoknya, dan ditemani oleh Miss Cole, seorang asisten wanita, memberi tahu tentang perkembangan terbaru aktivitas beberapa pahlawan super, yaitu Hawkman, Static, dan Firestorm. Di mana juga nih, organisasi Argus, telah memberi tahu mereka tentang tahanan yang baru saja dihunter oleh Green Lantern. Kemudian, telepon berdering, kring! Si Cole pun menjawab panggilan itu, yang berasal dari bagian resepsionis. Meskipun Bones memberitahunya untuk tidak menjawab panggilan itu, namun ternyata, panggilan itu meminta jawaban dari Mr. Bones, bahwa ada tamu yang sedang mencarinya. Tentu saja tamu itu adalah Blue Beetle. Dia sekarang ini dikelilingi oleh beberapa petugas, yang sambil untuk mengacungkan senjata mereka ke arahnya. Resepsionis pun meminta identitasnya, dan Blue Beetle pun menjawab bahwa dia bernama Blue Beetle, di mana sebenarnya Green Lantern Kelly Runner juga menyuruhnya untuk datang ke tempat ini. Di halaman selanjutnya, berpindah ke El Paso. Ayahnya si Jamie Reyes mendapatkan panggilan telepon dari ibunya, ya, neneknya Jamie Reyes, di mana ayahnya agak gugeplah untuk menceritakan tentang kondisi cucu ibunya itu. Dengan terpaksa, dia pun menjelaskan bahwa Jamie sekarang berada di New York. Namun bagi neneknya Jamie yang ternyata sekarang berada tinggal di New York, tepatnya di daerah The Bronx, memarahi putranya itu, ya, ayahnya si Jamie. Bagaimana mungkin nih, seorang ayah tidak bisa menjaga putranya sendiri? Mengatakan kepada putranya itu, ayahnya si Jamie bahwa dia menjadi seorang ayah yang tidak becus. Ayahnya si Jamie pun menjelaskan bahwa sebenarnya, Jamie sudah berada di New York selama 4 hari. Mendengar itu, neneknya si Jamie pun menjadi bertambah marah, karena sudah 4 hari ini, kenapa ayahnya si Jamie ini baru hari ini memberitahunya, bahwa cucunya itu sekarang berada di New York. Kemudian, neneknya si Jamie pun menjelaskan kepada ayahnya si Jamie, bahwa neneknya sendirilah yang akan segera mencari cucunya itu, karena dia adalah malaikat penjaganya Jamie. Sementara itu di kantor DEO, Blue Beetle diarahkan oleh beberapa petugas dengan cara menodongkan senjata. Blue Beetle menanggapinya bahwa ini adalah kunjungan pertemanan. Tidak perlulah bertindak yang terlalu lebay seperti ini, karena dia tidak akan melakukan hal yang macam-macam. Mereka pun kemudian memasuki lift, menuju ke ruangan lantai bawah tanah. Si Blue Beetle ini mengira mereka akan berada di lantai atas, setelah di lantai bawah, sukarab itu merasa ada yang tidak beres, dan akan terjadi. Ya, meskipun begitu, Blue Beetle tetap berpikiran positif. Mereka pun kemudian berjalan melewati beberapa sel tahanan alien. Blue Beetle pun juga melihat sosok pemburu hadiah, yang dihantarkan oleh Green Lantern, Kylie Renner. Ya, alien itu mengira bahwa, Blue Beetle ditangkap juga ke tempat ini. Nah, si Blue Beetle pun kemudian menjelaskan kepada petugas yang sedang mengantarnya itu, bahwa alien itu adalah teman lamanya. Hmm, sampai saat ini, dia masih menanggapi hal yang baik-baik saja. Namun, oleh karena si alien pemburu hadiah itu, yang berkomentar bagaimana, sukarab yang ada pada kostum The Rush itu, sebenarnya adalah alien yang jahat. Dan atas keterangan tersebutlah, tentu saja para petugas mempercayainya. Dan selanjutnya, dengan apa sekali. Kali ini, Blue Beetle dalam keadaan yang menderita, dia terkurung di dalam sebuah ruangan. Ternyata, dia dijebak dan dijebloskan ke dalam salah satu tahanan di penjara DEO. Mereka mengira bahwa, alien yang bernama Blue Beetle ini adalah ancaman. Ada banyaknya sentruman listrik yang membuat sistem sukarab sukarajidah menjadi tidak aktif, yang kemudian membuat sistemnya menjadi ribot dan non-aktif. Nah, di saat inilah akhirnya, cerita yang di awal komik ini pun terungkap. Bagaimanapun juga, Mr. Bones tetap menganggap Blue Beetle adalah ancaman. Dan dia tetap ingin mencari tahu, kenapa si kumbang berwarna biru ini, tiba di kota New York. Setelah dia disiksa dengan yang keadaan yang seperti itu, dia diinterrogasi dengan apa yang tidak sesuai dengan niat awalnya, dia datang ke tempat ini. Blue Beetle pun bertanya kepada Mr. Bones, apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Mr. Bones pun menjelaskan panjang lebar, bahwa dia sebenarnya hanya ingin menguji kekuatan Blue Beetle. Dan sekali lagi, dia tetap ingin mencari tahu, apa sebenarnya yang dicari alien itu ke bumi ini. Blue Beetle pun tetap menjelaskannya, meskipun dari raut dan gerak geriknya, tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jahat, Mr. Bones tetap tidak saja yakin dengan alien itu. Perhatikan ya, kalau kau datang dari planet lain untuk membakar pada sebuah penampungan tunawisma dan menangkap seorang perampok, maka aku akan membiarkan tikus yang ada di labku sekarang ini bersenang-senang dengan dirimu. Namun, jika ada sosok manusia di balik armor itu, maka aku mungkin akan memberimu kesempatan. Tapi sialnya, aku akan mempekerjakanmu jika kau mau menggunakan teknologi itu untuk kami. Kau tahu, kami sudah bekerja dengan individu unik yang lainnya seperti dirimu. Jadi, pikirkanlah baik-baik sebelum dirimu memainkan permainan ini. Ungkap si Mr. Bones. Ternyata, Skorab memberitahu Jamie untuk tidak mempercayainya. Mengingatkan pesan yang disampaikan Green Lantern Kelly Runner untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Akhirnya, Blue Beetle pun terpaksa melakukan upaya penyelamatannya sendiri. Setelah tidak ditanggapi permintaannya untuk melepaskannya saja, dan kali ini, dia tidak peduli yang dihadapi itu adalah seorang pejabat pemerintahan yang sekarang ini jelas-jelas telah meniksaannya, Blue Beetle pun akhirnya menonaktifkan listrik di ruangan itu. Keadaan sekitar pun menjadi gelap. Dan ternyata, Blue Beetle telah lepas dari jeratan mesin yang mengikatnya. Dia dengan mudah dapat membuat Mr. Bones tidak berdaya, lelah dan putus asa dengan Mr. Bones yang sebenarnya dia ingin mencari mentor atau pembimbing yang bisa mengarahkan skorabnya. Namun ketika dia bertemu dengan Bones, dia menjadi kecewa. Meskipun begitu, Bones akhirnya menyadari. Dia mencoba untuk berbaikan dengan Blue Beetle. Namun Blue Beetle yang sudah tidak semangat lagi memutuskan untuk mencari orang lain saja. Dia pun pergi meninggalkan gedung D.E.O. Dan setelah kepergiannya, Mr. Bones pun memiliki ide yang lain bagaimana menghadapi Blue Beetle itu dengan menemukan sosok yang tepat untuk mengalahkannya. Kemudian kita berpindah ke Brooklyn. Di kantor media Superfile, karyawan Superfile sedang mencari cara untuk meningkatkan peringkat berita mengenai Blue Beetle agar menjadi tetap viral. Mereka berbicara tentang gambar dan mengejek nih bagaimana Blue Beetle tersebut agar bisa dibenci tidak seperti berita mengenai Batman ataupun Superman. Namun dalam penggibahan mereka ini, tiba-tiba muncullah sosok yang berkata, bagaimana dengan penampilanku dan ternyata sosok itu adalah Buster Gulls yang masuk ke dalam pembicaraan semua karyawan media Superfile. Dan cerita pun bersambung. Oke, apakah ini pertanda? Ancaman selanjutnya untuk dihadapi Blue Beetle adalah Buster Gulls? Apakah dia sosok yang cocok untuk menangani masalah yang baru saja dilewatkan oleh Mr. Bones? Ya, temukan saja nih jawabannya pada edisi yang selanjutnya. Link video cerita komiknya ada di dalam deskripsi. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini. Bagikan jika berkenan. Dan sekali lagi, terima kasih yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Jaga kesehatan teman-teman semua ya. Tetap selalu berpikiran positif. Dan salam DC Indonesia karena kita bercinta DC dari Indonesia. See you next time and bye. Sub indo by broth3rmax